Hi guys, welcome back to Miracles Channel Kali ini balik lagi gue mau ngomongin tentang investasi saham By the way, sebelumnya gue udah pernah bahas cerita awal Dimana gue baru memulai investasi saham Kalian bisa cek videonya disini Kemudian gue juga udah pernah bahas Selain investasi di saham, gue juga investasi memakai P2P lending Videonya ada disini Nah, dua-duanya kalian bisa cek linknya di description box di bawah Di video ini gue akan review dengan jujur Salah satu aplikasi untuk investasi saham Sebagai disclaimer, gue disini bukan expert Gue masih termasuk pemula Jadi kita sama-sama belajar Pertama, the most important thing adalah tujuan Jadi sebelum memulai atau melakukan segala sesuatu Kita harus tanya dulu ke diri kita Tujuannya apa kita melakukan hal tersebut Dalam konteks ini adalah berinvestasi Nah, kalau gue secara pribadi Gue sadar bahwa ekonomi kita itu mengalami inflasi Yaitu kenaikan harga terus-menerus Yang menyebabkan nilai mata uang itu turun Sehingga kalau kita punya uang nih ya Sekarang gak kita investasikan Alias kita tabung di bank yang bunganya kecil banget Atau mungkin kita taruh aja nih di lemari Kita simpen gitu ya Dia akan mengalami penurunan nilai dong Karena tadi inflasi, nilai barang dan biasa Semakin hari semakin bertambah, semakin naik ya Tapi uang kita ya segitu-gitu aja Akhirnya nilai mata uang yang kita simpan tadi kan nurun Jadi tujuan gue berinvestasi adalah Untuk mendapat keuntungan di kemudian hari Udah jelas ya Untuk memenuhi kebutuhan dan bahkan keinginan gue Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah Tujuan kalian berinvestasi apa Sebelum gue download ajaib Udah pasti gue melakukan research dulu dong ya kan Aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk investasi saham Kenapa gue akhirnya memilih ajaib? Karena dari hasil penelusuran gue Ajaib ini yang paling user friendly UI, UX-nya tuh gampang banget dipahami Gak kayak aplikasi lain yang kadang-kadang gue bingung gitu Ini ikonnya maksudnya apa sih gitu loh To be honest, gue udah download dan nyobain juga beberapa Aplikasi untuk investasi saham Tapi so far yang paling lengkap fiturnya adalah ajaib Jadi dia tuh kayak all in lah semuanya ada di satu aplikasi Dari segi akses, ajaib sama sekali gak memberatkan penggunanya Pendaftarannya itu 100% online Dan gak ada formulir Kalian cuma diminta untuk mengisi data diri Seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain Dan itu gak banyak kok Dan juga verifikasinya gak butuh berhari-hari Jadi untuk proses pendaftarannya tuh Langsung cepat, kalian bisa langsung berinvestasi Dan gak ada minimum investasi Jadi kalau kalian masih ragu gitu ya Kalian mau coba-coba bisa Isi aja tuh saldonya Rp5.000 Oke kita masuk ke pembahasan mengenai fitur Jadi fitur-fitur inilah yang membuat gue betah Maka ajaib dibandingin berpaling ke aplikasi investasi saham lainnya Jadi menurut gue pribadi Fitur-fitur di ajaib ini udah lengkap banget Oke yang pertama adalah watch list saham Jadi kalau lo punya beberapa emiten yang mau lo pantengin gitu ya Pergerakan harganya lo masukin aja ke watch list ini Biar gak ribet Lo gak perlu nge-search satu persatu ya secara manual Jadi ketika lo buka aplikasi ajaib Lo langsung ngelihat nih Daftar emiten yang udah lo add ke watch listnya gitu Nah misalnya nih saham BBCA naik 1,19% hari ini Itu kan ada tulisan plus 1,19% Itu warna hijau berarti dia naik Yang merah berarti dia turun ya kan By the way kenaikan ini adalah selisih dari harga close Dengan harga pas open-nya di hari tersebut gitu Nah kemudian kalau kalian mau tahu lebih lanjut Klik aja ke nama emiten-nya Langsung keluar grafiknya Nah grafik ini kalian bisa ganti ke mode candlestick Biar apa? Biar informasinya lebih lengkap Nah kalau mau pakai tools juga bisa guys Kalau gue biasanya gue analisis teknikal Pakai MA5 dan MA10 untuk jangka pendek Untuk jangka yang lebih panjang Gue biasanya pakai MA50 dan MA100 Nah di bagian overview udah jelas ya Kalian bisa lihat informasi mengenai harga open, close, harga tertingginya, high, dan harga terendah, low Di bawah ini ada order book Bagian bid ini adalah antrian orang yang akan membeli saham Dan ask adalah yang mau jual Jadi sistemnya antri gitu guys Ketika harga yang kalian set mau beli Ketemu dengan harga orang yang mau jual Yaudah berarti kalian match Di sebelah order book ini ada analysis Di sini kalian bisa lihat analisis-analisis saham Dari investor yang senior gitu ya Tapi keep in mind bahwa setiap kita transaksi saham gitu ya Jual-beli saham kita harus analisis sendiri Jangan sampai kita bermodal ikut-ikutan doang Nanti kalau udah nyangkut ya yang kita salahin orang lain Jadi kita harus mandiri untuk menganalisis sendiri Selanjutnya adalah analisis fundamental Nah kalian cek di menu key statistik Bisa kalian lihat kan status sahamnya ada yang sangat baik, baik, dan cukup Nah jadi status ini adalah perhitungan kinerja keuangan perusahaannya Kalian bisa lihat dari 96 emiten keuangan si BBCA ini ranking berapa Kemudian untuk analisis teknikal juga udah dirangkum nih sama si ajaib Kalian bisa lihat 57% beli berdasarkan 14 indikator Jadi semakin tinggi persentase belinya Ya berarti semakin baik performa si emiten ini Menurut ya 14 indikator di bawah Ada Fibonacci pivot point Yang SI itu berarti harga support Yang R adalah resistance Kemudian ada indikator lain juga seperti RSI, STOCH, dan macam-macam moving average juga ada Selanjutnya untuk informasi pembagian dividen ada di menu corp action Nah kalian bisa lihat sendiri berapa rupiah per lotnya yang dibagikan ya dividennya Dan kapan tanggal dividennya dibagikan Buat yang belum tahu investasi itu kita mendapat dua return ya Yang pertama dari capital gain yang satu lagi dari dividen Jadi biasanya untuk investor jangka panjang dia juga nyari dividen ini Tapi kalau trader atau jangka pendek lebih ke capital gainnya Selanjutnya ada menu profile Nah jadi sebelum kalian beli saham ya Jangan sampai kalian nggak tahu profile dari perusahaannya Jangan beli ibaratnya kucing dalam karung lah gitu At least kalian tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa Nah untuk pemula gue saranin kalian beli saham yang termasuk ke dalam kategori LQ45 Karena saham-saham ini tuh liquid Artinya apa? Artinya nggak mudah digoreng bandar Kalau saham-saham gorengan itu naiknya emang gampang banget ya Naiknya gampang dan tinggi gitu ya Naiknya tinggi turunnya juga gampang terjal Jadi kalian harus berhati-hati belilah saham-saham yang LQ45 gitu Karena share volumenya gede guys Jadi nggak mudah digoreng oleh bandar gitu Nah informasi ini kalian bisa langsung baca dari aplikasi Ajaib Udah ada gitu saham-saham apa saja yang masuk ke dalam kategori LQ45 Nah bahkan di menu profile ini ada informasi pimpinan perusahaannya siapa Dan komisionernya juga ada Jadi kalian bisa langsung baca di aplikasi Ajaib Kalau tadi kita udah bahas dari segi langsung ke emitennya ya Fitur-fitur yang bisa kita pakai untuk menelusuri si emiten tersebut Nah selanjutnya ada fitur kabar Ini kalian bisa lihat Ada tiga kolom ya Berita, komunitas, dan tips Jadi gue biasanya baca-baca dulu berita disini Sebelum memutuskan untuk bertransaksi Either itu gue mau jual saham atau gue mau beli saham Enaknya lagi di bawah judul itu Kalian langsung dikasih tahu emiten apa saja yang berdampak oleh adanya berita atau sentimen tersebut Kalian juga bisa langsung klik nama emitennya langsung dari situ Dan akan diarahkan ke profile emiten tersebut Jadi gampang banget Kalian nggak perlu ribet ya pakai aplikasi ini Next adalah komunitas Disini ada berbagai jenis ya menunya Ada trending, technical, market, fundamental, portfolio, dan lain-lain Kalau gue paling suka baca yang di menu technical Karena disana ada analisis-analisis berdasarkan indikator yang telah mereka tentukan Untuk melihat kira-kira kapan lebih baik buy dan kapan lebih baik sell gitu Yang ketiga adalah menu tips Sumpah ini cocok banget buat kalian para pemula Jadi kalian baca-baca aja artikel disini Untuk memperkayawawasan kalian tentang investasi saham By the way nggak cuma tentang investasi saham ya Tapi disini juga ada artikel tentang investasi reksadana Bahkan financial plan juga ada Jadi bener-bener one stop ini si aplikasi ajaib Nah yang terakhir ini adalah fitur favorit gue Yaitu saham gratis Jadi kalau kalian mau saham gratis juga Kalian download ajaib Terus pakai kode unik gue Mira879 Biar apa? Biar kalian dapat satu koin ajaib Yang nanti bisa ditukarkan dengan satu lot saham gratis Gitu Ajaib ini kalian bisa download di playstore, di appstore, dan juga ada versi webnya Oke itu tadi review jujur gue mengenai ajaib By the way gue tau lo pasti udah sering banget ya Dengar cerita orang yang sukses atau yang kaya dari investasi saham Tapi gue mau ngingetin sekali lagi bahwa Investasi saham ini mengandung risiko Jadi ada yang untung, ada juga yang rugi So gue harap kita semua dapat berinvestasi dengan bijak Dan sesuai keputusan pribadi ya At the end of the day Jangan tunggu kaya baru berinvestasi Tapi berinvestasilah agar kamu kaya Well that's all If you want to connect with me Follow gue di Instagram, TikTok, Twitter At Miracle Sitompul I will see you guys on my next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!